Sumarto alias Aping Direktur PT Sanubari Mega Perkasa bungkam saat ditanyai awak media usai pemeriksaan KPK terkait suap ketok palu RAPBD Cambi 2017 dan 2018. Sumarto alias Aping Direktur PT Sanubari Mega Perkasa kembali dipanggil KPK terkait pemeriksaan suap ketok palu RAPBD Cambi 2017 di Mapolda Cambi pada Senin 10 Januari 2022. Dengan mengenakan kemeja biru dirinya masuk ruang pemeriksaan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan 2 jam diperiksa penyidik. Pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, Aping keluar dengan santai dan bungkam, tak ada satupun menjawab pertanyaan dari awak media. Dirinya langsung bergegas meninggalkan Mapolda Cambi. Kalau ditetapkan tersangka, siap gitu Bang. Berapa banyak pertanyaan tadi Bang? Tidak ada lapi gitu Bang? Tidak ada lapi Bang? Ditanya soal lapi aja tadi Bang ya? Atau ada kasus selama Bang? Kita ada ngasih uang kerasi Bang ya? Apa? Bang. Sementara itu Widodo Direktur PT Wahyu Pratama Persadau mengaku mengenal Apip Irmansa sejak periode Gubernur Cambi Zumizola. Kirinya mengaku mengenal Apip hanya sekedar rekanan kerja. Bang. Dapat-dapat. Kertanya apa yang dapat ini? Dari Apip. Dapat. 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 Jadi apa-dapat dikacitanya, cuman kenal tidak? Iya. Kenal dari Apip itu? Hah? Kenal dari Apip itu. Kenal. Terkan Bang? Hah? Terkan. Bang. Terakhir Bang. Pasu abang tetap malu kembali. Iya Bang Bang. Semua Apip itu? Kenal-kenal kayak gitu apa bagaimana Bang? Ya kenal dari zaman Jolai. Oh zaman Jolai-Jolai. Berapa pertanyaan Bang tadi Bang? Hah? Berapa pertanyaan? Kita langsung melanjutkan aja. Melanjutkan aja yang lama Bang ya. Iya. Pasti jadi penelitian tentangnya. Tima Sanjaya, Cek TV melaporkan. Tunggu. 010 moon. Tunggu. 010 moon. Katrin. Tunggu. Tunggu.